Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi anda yang beragama lain Welcome back to my video channel Nimas Solikatin Nah teman-teman semua sebelum kalian Menyaksikan video ini Jangan lupa like, subscribe, komen dan share Agar kalian mendapatkan info terbaru Dari video kami Dan yang sudah subscribe video ini Dan jumpa video ini Saya cakap terima kasih Dan saya doakan kalian sehat selalu Enjoy for watching video ini Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi anda yang beragama lain Teman-teman semua Selamat pagi semua ya Hari ini saya akan jalan-jalan ke Pasar Maonsan Lama enggak kesini ya Ini baru sekarang Teman-teman bisa melihat Dulu saya sering disini duduk ya Sama teman ketemu Tapi sekarang suasana baru oke Saya ajak masuk Gimana kabarnya Mau kemana Mau ke Pasar Ke Pasar Ini teman-teman semua Ini ada Mbak Siti Teman saya dulu ya Kebetulan ketemu di Pasar Yuk kita mau masuk ke Pasar Ini saya mau pertama ke Toko Indonesia Ini yang pengen makan Sosi Sosi Makanan Cai Jepang Murah-murah Hai Mbak Siti Buru-buru amat Mbak Siti Nah Mbak Siti mau belanja Ini kalau pengen gorengan disini Gorengan disini Ini kalau mau beli nasi disini Langganan sandal disini Nah ini Toko Indonesia ini Sama harap itu kok apa sih Mbak Mau beli apa tuh ini Saya mau beli Ini Toko Indonesia Toko Indonesia TKI di Hongkong Di Hongkong Di apa Kok udang yang Kayaknya Pancang Pasan dulu Hanya di Pasar Teman-teman yang rame ya Kalau di luar sangat sepi Pasarnya Mubeng Mubeng teku sayur Tok Nah Disini kalau buah-buahnya Sangat cantik sekali Nah Nah 15 Per Polongku 23 Buah naga Nah Jeruknya Hmm Mantap dah Loh Udah Masih Pasar Sama Onsan Mau beli jamu Nah Sini ada jamu Ini Coba Mau lihat ikan segar Disini kalau Daerah Hang On Tai Siu Hang Biasanya beli ikannya Disini segar-segar Nih Ikan yang di Hongkong Nah Ikannya segar-segar Di sini 60 dolar Tengok Ini juga ada yang bergerak Terang Hai kalau kita pakai pakai gelang tiansi tembak cantik nah udah kerang nggak bisa langsung nih soalnya banyak yang beli antri-antri tibanya lompat-lompat kalau bagian sayur ini sayur say lanfa brokoli bagus-bagus 280 sudah ini ada apa namanya sayur yang organik ya dari tomat yang sangat pocil-kecil okra tomat pocil-kecil ini organik mungkin harganya lebih mahal ini kalau pengen nyapu enggak pakai sapu pakai listrik ya kawajam gab jangke kalau capek ini ada kursi ya Oksim ini saya maa jalan di plasanya kursi-kursi Oksim di plasa Maonsan tadi tak ajak muter-muter ke pasar Hai temen-temen kembali lagi ke sekarang saya mau perjalanan ke Taman Maonsan Hai nemuin temen-temen lama nggak ketemu jadi kangen ya ini disinilah perjuangan saya ya membangun salah satu bisnis kesehatan yang sangat luar biasa disini adalah tempatnya Maonsan berjuang bersama teman-teman yang liburnya hari biasa ini adalah salah satu momentus ketemu Mbak Yayaud ini makan bareng kayak dipondok nah makan 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 atau teman-teman semua ini ya temuterangan lama nggak ketemu di Taman Maonsen Mbak Yayyuk mau ke Halo Mbak Yayyuk ini bener lagi juga mau pulang ke Indonesia ya karena memang yuk waktunya kumpul keluarga apa pesan-pesan Mbak Yayyuk untuk teman-teman yang ada di Hongkong yang masih mungkin masih baru ya mungkin pesan-pesan saya yang masih baru ya tetap semangat aja tetap maju lah maju terus pantang mundur nah ini Mbak Siti juga bentar lagi juga mau pulang ya karena alhamdulillah darada dalam pekerja empat tahun beliau ini sudah bisa membangun sebuah rumah yang luar biasa untuk keluarga kecilnya Mbak Siti pesan-pesannya untuk teman-teman mungkin enggak ada hendang ayo masih dikomo eh ayo masih di kau malu ah malu ah oke teman-teman semua mbak sitinya malu ya jadi yang jelas teman-teman semua terus semangat ya terus berjuang ya ini di saya di Taman Maonsan luar biasa sekali di sini enak dua orang ini udah berjuang demi keluarganya empat tahun bentar lagi udah pulang dan Alhamdulillah empat tahun bisa membangun sebuah rumah ya dan juga bisa membeli sebidang tanah untuk nanti buka usaha mungkin mau pertanian atau mungkin ternak seperti itu jadi mungkin bagi teman-teman yang belum dalam pencapaian empat tahun belum bisa seperti beliau-beliau ini harus lebih mengikat pinggang dalam arti bekerja hati-hati ya uangnya dikumpulin mau jajan-jajan nggak apa-apa tapi yang jelas tujuan kita kan untuk kehidupan yang lebih baik lagi seperti itu di sini kami berjuang selama empat tahun di sini ya teman-teman Maonsan sangat luar biasa oke teman-teman semua ikuti perjalanan kami selanjutnya jangan lupa like subscribe comment dan share agar teman-teman mendapatkan info terbaru dari Nimas Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh akhirnya hari ini teman-teman ngikutin perjalanan saya silaturahmi ke teman-teman Maonsan dan sekarang saatnya pulang ke rumah ya luar biasa hari ini ya yang jelas teman-teman semua terus semangat bekerja terus belajar dan jangan lupa berdoa ya ikutin video kami selanjutnya dan jangan lupa like subscribe comment dan share agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaik dari Nimas ya oke saya tutup Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati